Nah, aku berupa kali dapet pertanyaan nih di email atau Instagram tentang penyakit HIV dari cara penularan, pencegahan, pengobatan, bahkan sampai ibu hamil dengan HIV Ternyata masih banyak banget masyarakat kita yang belum mengerti tentang penyakit HIV sepenuhnya Halo semuanya, balik lagi sama aku, Emma Pertama kalian harus tahu dulu teman-teman HIV dengan AIDS itu berbeda ya HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, jadi HIV itu nama virusnya Dimana virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi Jadi kalau misalnya kalian sakit, terus kalian bisa sehat sendiri itu karena kekebalan tubuh kalian Nah, dengan adanya virus HIV, sistem kekebalan tubuh kalian itu diserang Jadi kalau misalnya kalian sakit, itu jelas tidak ada yang membantu untuk melawan penyakit-penyakit tersebut Sedangkan AIDS ini adalah nama penyakitnya teman-teman Kondisi di mana kekebalan tubuh kalian sudah diserang sepenuhnya Intinya orang itu udah nggak punya kekebalan tubuh lagi Jadi kalau misalnya dia sakit nih, dia nggak bisa sembuh dengan kekebalan tubuhnya sendiri teman-teman Wah, temenku tuh ada yang menderita HIV, apakah harus kalian jauhi? Stop dulu teman-teman Stop dulu teman-teman HIV itu tidak menular dengan semudah itu Jadi virus HIV itu tidak menular melalui udara ataupun droplet seperti virus flu dan batuk maupun TBC HIV hidup di dalam darah dan cairan tubuh orang-orang yang terinfeksi penyakit HIV Cairan yang bisa menularkan penyakit HIV itu dari cairan darah, dinding anus, air, susu ibu, sperma, dan cairan vagina Termaksud darah menstruasi kalian HIV sendiri termasuk jenis virus yang sangat rapuh teman-teman Dia tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia Karena HIV itu tidak bisa hidup di udara yang kering Jadi semakin lama HIV berada di luar tubuh itu akan semakin cepat virus HIV mati Oleh karena itu HIV tidak bisa menular melalui media air, kolam renang, terus air bak mandi, pemuangan, handuk Peralatan makan, dan lain-lain Namun ada beberapa penelitian yang mengatakan ketika HIV berada di cairan tubuh manusia Misalnya pasien HIV diambil darahnya terus darahnya dikeringkan di luar Itu virus HIV dapat bertahan hidup antara 1-2 minggu Oleh karena itu HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik bekas Ataupun alat tato yang terkena darah itu ke dalam tubuh kalian Karena dikhawatirkan alat-alat tersebut masih mengandung darah dan virus HIV dari orang lain Nah cara penelitian HIV yang utama itu adalah jelas melakukan hubungan seks bebas Seks yang tanpa menggunakan pengaman itu sangat rentan terkena virus HIV Entah dia mau seks anal, seks oral, seks yang digosokkan terus dia keluar di luar Itu semua tetap memiliki resiko tinggi terjangkit virus HIV Kenapa? Karena walaupun kalian gosok-gosokkan aja kan Kulit kalian bersentuhan nih terus kalian gosok-gosokkan Itu kalian nggak tahu apakah ada sedikit luka di vagina ataupun di penis Yang bisa mentransfer virus HIV Apalagi kalau misalnya seks oral ya Terus ada sariawan di mulut kalian Ataupun sperma masuk ke dalam mulut kalian Itu jelas akan meningkatkan resiko untuk penularan HIV Nah bagaimana dengan orang-orang yang sudah memakai kondom melakukan seks? Pelitian mengatakan menggunakan kondom dapat memperkecil resiko tertularnya HIV Tapi itu hanya memperkecil ya Belum ada pelitian yang pasti berapa persen penggunaan kondom itu dapat mencegah tertularnya HIV Selain berhubungan seks HIV dapat melular melalui transfusi darah Menggunakan alat suntik bersamaan Seperti alat suntik narkoba Pastikan alat suntiknya steril Dan tentu saja jangan sampai menggunakan narkoba sih harusnya Berbagi jarum Baik jarum untuk menindik ataupun mentato tubuh Untuk memakai tato ataupun tindik itu pastikan alatnya benar-benar steril Jangan digunakan berami-rami Jadi alat dari untuk menato dan menindik ini sudah dicuci bersih menggunakan klorin, nesinfektan Dan benar-benar terbebas dari virus HIV Dan yang terakhir itu dari ibu ke anak Baik ketika kehamilan, proses persalinan, ataupun saat menyusui anaknya Jadi kalau misalnya kalian punya temen yang menerita penyakit HIV itu jangan kalian jauhi Karena HIV tidak menular dengan mudah begitu saja Melalui batuk atau keringetnya atau pipisnya Atau penggunaan kamar mandi secara bersamaan Penggunaan handuk, alat makan, dan lain-lain Kecuali nih kalau misalnya kalian sama temen kalian tiba-tiba berantem sampai cakar-cakaran Terus jamba-jambaan berdarah-darah Terus kalian menyentuh darahnya dia Itu lain lagi temen-temen HIV itu terdapat 3 tahap infeksi temen-temen Pertama kali saat orang terinfeksi virus HIV Misalnya dia habis berhubungan seks sama pekerja seks komersial Yang menderita HIV itu beberapa minggu kemudian Menderita penyakit yang gejalanya mirip seperti flu Masa ini disebut tahap serokonversi Jadi gejalanya seperti tenggorokan sakit, demam, muncul ruam-ruam kemerahan pada tubuh Pembengkakan kelenjar, penurunan berat badan, diare, kelahan, nyeri persendihan, nyeri otot Biasanya gejala-gejala ini akan bertahan antara 1 minggu sampai 2 bulan Nah pada tahap ini adalah tanda-tanda di mana tubuh kalian sedang berusaha melawan infeksi virus HIV Tahap kedua adalah masa inkubasi atau masa laten Itu adalah waktu ketika gejala-gejala flu tadi mulai meredah Dan tidak menimbulkan gejala apapun pada tubuh kalian Nah pada waktu ini virus HIV akan menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh kalian Pada tahap ini kalian akan merasa sehat dan tidak memiliki masalah apapun dalam tubuh kalian Biasanya tahapan kedua ini bisa berlangsung antara 1 tahun sampai 10 tahun Tahap ketiga atau terakhir ini adalah ketika sistem kekebalan tubuh kalian sudah terserang sepenuhnya oleh virus HIV Dengan kondisi ini jelas karena kalian tidak punya kekebalan tubuh nih Kalian akan sangat rentan dan sangat mudah sekali terkena penyakit apapun teman-teman Jadi tanda-tanda yang pertama kalian bisa demam sampai berhari-hari gak sembuh-sembuh Perut sakit, kelenjar-kelenjar dalam tubuh mulai membesar Terus berkeringat pada malam hari, berat badan turun tanpa diketahui penyebabnya Adanya ruam-ruam yang tidak hilang pada kulit, sesak nafas, diare, sariawan, infeksi saluran kencing Infeksi jamur pada mulut maupun pada alat kelamin dan segala macam penyakit yang ada di sekitar kalian Karena tubuh kalian sudah tidak memiliki kekebalan lagi untuk melawan penyakit-penyakit tersebut Nah pada tahap ini bisa dikatakan bahwa orang itu menderita AIDS teman-teman Orang menderita AIDS sendiri itu meninggal bukan karena virus HIV Tapi karena penyakit-penyakit mematikan yang menyerang tubuhnya Seperti ketika orang AIDS ini terkena virus TBC Dia akan semakin cepat memburuk dengan virus TBC Jadi bisa aja dia meninggal karena TBC Nah karena itu teman-teman, kalau misalnya kalian punya teman, keluarga atau kalian sendiri yang sakit secara terus-menerus Dikasih obat sembuh sakit lagi, kasih obat sembuh sakit lagi Terus di lidah ini banyak banget jamurnya, vagina juga banyak jamurnya, sering diare Pokoknya sering menderita segala macam penyakit lah ya Yang habis diobatin berulang lagi, habis diobatin berulang lagi Terus kalian mengalami penurunan berat badan yang drastis Itu bisa kalian curigai dia sudah menderita penyakit AIDS Dan perlu dilakukan penanganan lebih lanjut untuk mengontrol virus HIV-nya Di video lanjutan, aku akan menjelaskan tentang tes yang harus dilakukan dan pengobatan HIV Serta HIV dalam kehamilan dan mitos-mitos mengenai HIV Nah itulah tadi informasi yang bisa aku berikan tentang HIV Kalau misalnya keadaan pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, kalian bisa komentar Dan pada teman-teman, see you di video lanjutan ya Mmm